Dan pemirsa hari ini DPR Republik Indonesia menggelar rapat paripurna. Rapat ini menentukan 5 isu krusial terkait RUU Pemilu. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Angelika Deva Gam langsung dari gedung DPR RI. Silahkan Angelika. Ya Lofi pada pukul 11 siang tadi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat paripurna ke-32 dengan agenda pembacaan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan Undang-Undang Penyelenggaran Pemilu. Dalam rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Fadlison dan didampingi oleh pimpinan DPR lainnya termasuk Ketua DPR RI Setia Novanto. Dan juga dihadiri 385 anggota DPR dari seluruh fraksi. Dan dalam rapat paripurna kali ini ada sejumlah isu krusial yang tidak dapat mencapai kata sepakat pada saat tahap atau pembahasan tahap terakhir di rapat pansus RUU Pemilu. Sejumlah isu krusial yang masih alut diperdebatkan baik oleh pemerintah dan juga sejumlah fraksi yang ada di DPR ini antara lain ambang batas presiden, ambang batas parlemen, kemudian sistem pemilu, lalu alokasi kursi dapil DPR dan juga metode konversi suara. Untuk itu untuk mempermudah dari fraksi memilih maka terbagi maksud kami sejumlah isu krusial itu terbagi menjadi lima paket. Dan dari informasi yang kami peroleh melalui rapat-rapat pansus RUU Pemilu yang sampai dengan pada minggu lalu ini masih juga berlangsung pada RUU ataupun rapat paripurna kali ini diperkirakan pada pemerintah ataupun juga lima fraksi koalisi pemerintah ini akan memilih paket A yang mana terdiri dari ambang batas presiden yaitu dipilih 20-25 persen, kemudian ambang batas parlemen mencapai 4 persen, kemudian sistem pemilu dipilih sistem pemilu terbuka, lalu alokasi kursi adalah 3-10 kursi, kemudian metode konversi suara dipilih oleh Senlek Murni. Sementara itu fraksi partai gerinda maksud kami yang mengusulkan ambang batas presiden 0 persen ini masih belum memutuskan sampai dengan rapat tahap terakhir pada rapat pansus RUU Pemilu. Sementara itu untuk sejumlah partai lainnya seperti PKS, PAN, kemudian juga P3 dan Partai Demokrat juga masih dan diharapkan pada rapat paripurna ke-32 untuk pengambilan keputusan RUU penyelenggaran pemilu baik pemerintah ataupun juga 10 fraksi yang ada di DPR ini dapat mencapai kata musyawara bufakat demi disahkannya RUU penyelenggaran pemilu. Demikian, love it. Baik, terima kasih Angelika D. Fagam langsung dari Ketor DPR RI Jakarta.